Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramah Gus Rial di channel Sumbarang, channel yang membahas seputar teknologi, tutorial, dan coding. Di video kali ini, saya akan membagikan cara untuk menyelesaikan masalah dari session. Apa sih masalahnya? Masalahnya contoh, kalau teman-teman sudah berhasil menambahkan sebuah data, atau mengedit sebuah data, atau menghapus data, nah, session-nya bakal tetap ada nih, nah itu jadi masalah. Ini berlaku di Codec Netter 3, jadi yang akan kita coba selesaikan masalahnya adalah project yang berada di Codec Netter 3. Contohnya seperti ini. Jadi ini merupakan program yang sedang saya buat, ini menggunakan Codec Netter 3. Sekarang akan saya tunjukkan masalahnya seperti apa. Pertama, kita coba operasikan salah satu dari fitur program ini. Contoh, di sini saya mau menambahkan tambah user. Jadi kita masuk ke halaman tambah user. Kita coba. Nah, ini kita isi sembarang saja ya. Misalnya nama saya Sumbarang begitu. Bukan nama saya, nama channel Youtube saya. Sumbarang lagi. Emailnya mungkin ya Sumbarang juga. Email.com, tab, lalu passwordnya 123, level 1, alamat terserah. Lalu file gambarnya juga kita kasih yang sembarangan. Nah, kita sudah selesai mengisikan semua data. Lalu coba kalau kita klik tambah data. Nah, kita bakal ditunjukkan seperti ini. Pesan yang sudah kita set itu. Kalau selesai menambahkan data, bakal muncul seperti ini. Berhasil menambah data. Nah, kalau sampai sini sih, nggak ada masalah ya. Tapi yang akan jadi masalah adalah setelah kita silang, nggak terjadi apapun ya. Nah, tapi kalau kita refresh. Nah, dia bakal muncul lagi. Yang seharusnya nggak boleh muncul lagi setelah kita selesai mengoperasikan sebuah crude gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, pesan ini bakal tetap muncul walaupun kita pindah ke halaman lain. Contoh, saya mau pindah ke halaman lokasi, misal di daftar lokasi. Kita lihat di sini. Nah, dia bakal tetap muncul nih. Walaupun kita silang, ya kalau kita silang sih hilang. Tapi setelah kita refresh lagi, dia bakal muncul lagi. Nah, ini masalah yang cukup. Menurut saya, sulit saya cari waktu itu sebelum saya dapatkan solusinya. Jadi, itulah penyebab kita bikin video kali ini. Semoga teman-teman dapat terbantu. Jadi, bagaimana sih solusinya? Nah, ini juga nggak hanya berlaku bagi proses tambah data saja. Ketika kita mengedit atau menghapus data, ini juga begitu. Jadi, bagaimana sih solusi untuk masalah ini? Mari kita selesaikan ya. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua langkah. Langkah pertama adalah masuk ke dalam folder project atau folder aplikasi Codeignator yang sedang kalian kerjakan. Lalu masuk lagi ke dalam folder system. Masuk lagi ke dalam folder libraries. Dan masuk lagi ke dalam folder session. Nah, di dalam folder session, kalian akan temukan file yang bernama session.php. Di dalam session.php, kalau kalian sudah buka, itu cari di baris ke 420. Catatan di sini, folder project tergantung nama folder yang kalian punya. Ya, itu tergantung. Misal, nama project saya, kita buka ya. Di sini saya sudah buka. Nah, misal nama project saya, itu request driver, nama folder project-nya. Oke, sekarang ini kita silang dulu. Kita buka folder project. Nah, ini. Lalu, langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam folder system. Lalu, masuk lagi ke dalam folder libraries. Setelah itu, masuk lagi ke dalam folder session. Di dalam folder session, kita akan temukan file bernama session.php. Silahkan dibuka. Nah, begini tampilan awalnya. Sekarang kita pergi ke baris ke 420. 420. Ini ya. Mana nih? Nah, begini. Jadi, di sini ada function garis bawah c init varse atau apapun itu. Ini nggak perlu kalian perhatikan. Yang kalian perhatikan adalah di baris ke 420. Nah, ini teman-teman. Yang saya seleksi ini. Atau saya zoom sedikit. Yang ini. Nah, kita akan mengubah sedikit coding-nya ini. Cuma sedikit kok. Jadi, kita pindahkan ke sini ya. Lalu, kita ketikan berikut. Kita lihat di powerpoint-nya apa yang perlu kita ketikan. Langkah kedua. Ubah coding berikut. Else if buka kurung dollar value kurang dari as current time. Menjadi seperti ini. Nih. Yang ditambah itu yang di dalam teks berwarna biru. Yaitu dollar value sama dengan sama dengan kutip alt kutip pipa-pipa. Yang garis lurus itu saya menyebutnya pipa ya. Oke. Mari kita coba dan lihat apa yang terjadi. Coding-nya bagaimana tadi? Coding-nya adalah dollar value. Saya pisahkan dulu biar kelihatan. Yaitu dollar value. Begitu. Sama dengan sama dengan kutip 1 old. Lalu di akhirnya atau di tengah. Kita kasih pipa 2. Seperti ini. Jadi dari seperti ini menjadi seperti ini. Eh. Dari seperti ini menjadi seperti ini. Oke. Kita sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan save. Simpan. Pastikan sudah disimpan. Sekarang kalau sudah disimpan. Kita coba lagi aplikasinya. Misal disini. Saya refresh dulu. Nah itu sudah nggak ada ya. Tapi belum kelihatan nih. Belum pasti. Coba kalau kita bikin data baru lagi. Ya. Sekali lagi kita bikin data baru. Lalu sudah selesai. Coba kita klik tambah data. Nah. Bakal muncul seperti ini nih. Berhasil menambah data. Terus kalau kita silang. Seperti kayak tadi. Nggak ada muncul apa-apa. Sekarang kalau kita coba refresh. Apakah dia bakal muncul atau tidak. Nah jadi. Nah begitu ya. Jadi dia nggak bakal muncul. Berarti kita sudah berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang. Gimana kalau kita coba lihat ke halaman lain. Apakah bakal muncul lagi atau tidak. Misal saya mau ke halaman tiket. Nggak ada ya. Nggak ada muncul. Coba kalau saya ke halaman lokasi. Nah begitu. Nggak ada ya. Nggak muncul. Jadi kita sudah berhasil tuh. Gimana kalau kita coba. Kita coba operasi yang lain. Misal di sini. Kita coba hapus data. Saya mau menghapus data yang. Nomor tiga ini. Saya hapus. Yakin menghapus data. Oke. Nah muncul seperti ini. Berhasil. Kita silang. Lalu kita refresh. Apakah bakal muncul. Dan tidak muncul. Jadi kita sudah berhasil menyelesaikan masalah dalam session yang terus muncul. Session flash data yang terus muncul. Walaupun kita pindah pindah. Walaupun kita pindah-pindah atau selesai mengoperasikan sebuah program. Baik teman-teman. Mungkin sekian dulu sesi coding kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo dunia. 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 Terima kasih.